Bapak Ibu Sur yang saya kasih, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan untuk anugerah Tuhan boleh ada di Bandung pada hari ini dan bersama-sama dengan saudara untuk belajar satu bagian firman Tuhan. Saya ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Gembala GRI Bandung, Pendeta Jimmy, Pendeta Jekawira, dan para penatua dan para diaken yang memberi kesempatan untuk saya boleh ada di tengah-tengah saudara untuk belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Nah pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk eksplorasi tentang doktrin Allah. Sebagaimana hari ini saya sudah dari pagi tadi kebaktian satu kebaktian dua dan kebaktian ketiga hari ini temanya sama yaitu kita akan eksplorasi tentang doktrin Allah. Meskipun saya pecah menjadi tiga bagian tetapi saudara tetap masih bisa ikuti yang bagian ketiga ini tapi saudara nanti bagian pertama kedua saudara bisa baca di ringkasan kotbah. Tetapi sore hari ini tetap saya akan bikin sedikit bridging untuk saudara tetap bisa mengikuti apa yang tadi pagi dan sekarang kita akan sambung kepada bagian yang ketiga dari eksplorasi kita tentang doktrin Allah. Kita akan eksplorasi doktrin Allah melalui satu bagian Alkitab yang paling indah di dalam Alkitab khususnya berkenaan dengan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Bagaimana kita kenal Tuhan Allah bagaimana kita memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita bagaimana kita boleh mengenali dan meresponi kepada Tuhan ketika cara Tuhan bekerja ternyata kadang-kadang bisa berbeda. Dengan ekspektasi kita, dengan pengharapan kita, dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita imajinasikan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah karena itu mari kita membuka Alkitab kita membaca kitab Ayub fasal ke-38. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan khusus sore hari ini saya akan fokus di ayat 8 sampai ke-21. Keseluruhannya kita akan baca dari 38 ayat 1 sampai dengan ke-21. Dan fokus kita adalah di ayat 8 sampai ke-21. Kita akan membaca secara bergantian Ayub fasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat yang pertama lalu saudara sambung dengan ayat yang ke-2 dan seterusnya kita membaca silih berganti sampai dengan ayat 2-21. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya, bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sedi-sedihnya dilantap? Dan siapakah yang memasak batu? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak-anak ala bersorak-sorai. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasak palang dan bintang. Ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatakan lengan diacungkan. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Dimanakah jalan ke depan kediaman terang? Dan dimanakah tempat tinggal kegelapan? Tentu engkau mengenalnya. Karena ketika engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menyediakan lagi waktu bagi kami. Boleh datang berbakti kepada Tuhan. Menyatakan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan menyediakan firman lagi pada hari ini. Boleh menjadi makanan rohani bagi kami. Yang boleh penopang dan penuntun, penunjang bagi perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah berbagai macam pengalaman hidup kami yang sering kami sukar untuk memahami. Kami bersyukur kami boleh menemukan firman Tuhan sebagai tongkat penerang. Sebagai tanda penerang yang boleh menemukan kami untuk mengerti rencana Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firmanmu. Kami menyarakan hambamu yang lemah ke dalam tangan kasih sayangmu. Mohon belas kasihan Tuhan turun ke atasnya. Dan kami percaya hanya melalui pertolongan rohmu yang kudus kami sekalian dimampukan untuk mengerti rahasia kekayaan firmanmu. Tinggallah beserta dengan kami ya Tuhan. Berkati kami sekalian dengan kelimpahan firman yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Surah yang saya kasihi sebagaimana tadi saya katakan tidak ada bagian Alkitab yang lebih indah ketika kita menemukan. Ketika kita mengalami perbagai-bagai kesulitan. Pengalaman yang tidak menyenangkan kita. Pengalaman-pengalaman yang kita anggap sesuatu yang membuat kita menjadi susah. Di saat-saat semacam itu bagaimana kita kemudian boleh berespon kepada Tuhan. Di saat-saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita harus bersikap. Nah kitab Ayub memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah pelajaran, memberikan kepada kita banyak contoh. Bagaimana seharusnya kita memaknai relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Allah. Di tengah-tengah perbagai macam bingkai pengalaman hidup kita yang seringkali kita sukar untuk memahamnya. Nah sore hari ini kita akan eksplor bagian ketiga yang kita sudah dua kali pagi ini. Dan saudara saya harap cari ringkasan khutbah, dan tetapi saya akan tetap bikin bridging untuk saudara bisa ikuti apa yang kita akan eksplor dari pagi hari ini sampai sore hari ini. Nah saya ingin mulai dengan saudara-saudara untuk mengajak saudara memikirkan bahwa salah satu bentuk keluhan yang paling umum terjadi ketika kita mengalami ujian pencobaan dan penderitaan. Pada waktu kita mengalami ujian, penderitaan dan pencobaan masuk ke dalam hidup kita. Maka seringkali kita meresponinya dengan satu keluhan. Yaitu dengan memakai satu macam imajinasi yang kemudian kita tarik mundur ke belakang, lalu kemudian kita sambil mengeluh, kita sambil membayangkan keberadaan diri kita dengan satu bayangan yaitu andai kata jikalau kita bisa dihindarkan dari jebakan kesulitan dan penderitaan yang sedang kita hadapi. Satu kalimat yang paling sering kita ucapkan itu apa? Kalau waktu kita tiba-tiba mengalami sesuatu kesulitan yang tiba-tiba muncul, kita tidak sangka-sangka mengejutkan kita, reaksi kita pertama apa? Halo, ini body home? Apa? Enggak ada yang tahu? Hah? Hadapi, oke puji Tuhan. Bapak ini optimis. Kita sering mengatakan andai kata saja saya tahu ini bisa begini. Ya kan? Kita seringkali membayangkan andai kata kalau saja saya tahu seperti ini, maka saya akan bikin prevensi, saya akan mencegahnya, saya akan bikin satu penjagaan, saya akan hati-hati, saya akan pegang baik-baik, saya akan berhati-hati tidak masuk ke dalam jebakan ujian, pencobaan, dan penderitaan seperti ini. Inilah kata-kata yang paling sering keluar dari pengeluhan manusia ketika manusia mengalami ujian, pencobaan, dan penderitaan. Kita pikir kalau andai kata kita tahu, kita bisa hindari. Andai kata kita tahu, tapi kenyataannya kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah punya kekuatan untuk kontrol. Kita seringkali optimis, kita seringkali confidence bahwa kita bisa kontrol. Tapi dalam kenyataan dalam hidup kita ada banyak peristiwa, dalam hidup kita tidak bisa kita kontrol. Kerugian yang kita alami, kita tidak bisa kontrol. Kesehatan kita yang berubah, kita tidak bisa kontrol. Anak-anak kita yang bertumbuh, dewasa, dan berubah, tidak seperti kita harapkan, kita tidak bisa kontrol. Pernikahan kita yang kita bayangkan indah pada awalnya, kemudian terjadi tidak seperti apa yang kita bayangkan, seperti drama Korea, ternyata juga tidak bisa kita kontrol. Itulah pengeluhan kita ketika hal-hal yang tidak bisa kontrol terjadi dalam hidup kita. Demikian pula dengan Ayub, ketika Ayub tiba-tiba mengalami hidupnya berubah. Seketika tanpa dia rencanakan, tanpa dia sadari, tanpa dia berbuat sesuatu yang salah, tetapi malah petaka mendadak datang di satu hari. Saya kira tidak ada orang yang mengalami kedasyatan seperti Ayub. Dalam satu waktu sudah jatuh ke timba tangga, kecepurgot, keinjak sama tikus mati. Jatuh ke timba tangga, kecepurgot, dan ada tikus mati. Jadi artinya apa? Artinya kemalangan itu beruntun, beruntun, dan beruntun, dan beruntun. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan seperti Ayub. Dan oleh sebab itu ketika perubahan itu terjadi, maka di dalam fasal tiga kita bertemu dengan ratapan Ayub atas hari kelahirannya sebagai hari kemalangan penuh kesengsaraan. Ayub berkata, lebih baik aku tidak dilahirkan. Untuk apa aku dilahirkan? Ternyata aku dilahirkan yang ada di hadapanku adalah hari-hari penuh sengsara. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Kalau aku tidak dilahirkan, kalau aku gugur dalam rahim ibuku, maka aku tidak perlu melihat hari-hari kemalangan dan segala penderitaan di dalam dunia ini yang tidak perlu. Saya percaya saudara dan saya akan setuju dengan Ayub pada waktu kita mengalami penderitaan. Waktu saudara dan saya mengalami perbagai ujian pencobaan dan penderitaan, kita akan setuju dengan Ayub. Oleh sebab itu di tengah-tengah pengeluhan Ayub yang meratapi hari kelahirannya. Pertanyaannya, betulkah hari kelahiran adalah hari kemalangan yang penuh dengan malapetaka? Betulkah itu? Di fasal 38 yang sudah kita baca pada hari ini, kita menemukan pertama-tama Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Sesuatu yang sangat dasyat yang Tuhan nyatakan kepada Ayub, yaitu Tuhan bicara dari dalam badai. Surah saya ingin angkat isu tentang badai. Waktu bicara tentang badai adalah sesuatu yang menakutkan kita. Badai itu akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa itulah bencana yang terbesar menghancur luluh lantakan seluruh kehidupan. Itu badai. Baik secara huruf ya maupun secara metafora. Badai itu sesuatu yang menakutkan dan menghancur luluh lantakan kehidupan kita. Tetapi dalam fasal 38 Tuhan jawab Ayub dengan mengatakan Tuhan bicara dari dalam badai. Apa maksudnya? Ketika kita lihat badai itu sesuatu yang menakutkan, yang kuasa dan kehangatan dari amarahnya badai, tidak ada yang bisa cegah, tidak ada yang bisa bendung, tidak ada yang bisa kontrol. Di tengah-tengah ketakutan yang menakutkan hidup manusia, Tuhan nyatakan kepada Ayub bahwa Tuhan Allah di dalam kedaulatan dan kuasanya adalah Allah yang melampaui kedasyatan badai yang menakutkan hidup. Itulah sebabnya Allah bicara dari dalam badai. Allah tidak dikuasai oleh badai, tapi Allah mengontrol badai dan bicara kepada Ayub sekarang. Dan ini sebuah gambaran yang di mana Tuhan bicara kepada Ayub bukan cuma bicara dalam bentuk verbal komunikasi. Tapi Tuhan juga memakai begitu banyak gambar, picture yang menyertai, yang membingkai perkataan Tuhan untuk supaya Ayub bukan cuma mengerti secara kognitif, tetapi Ayub juga memahami secara persepsi sampai kedalaman jiwanya tentang apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan menjawab Ayub dengan sebuah jawaban yang luar biasa. Dan oleh sebab itu di fasal 38, maka Tuhan kemudian mengajak Ayub untuk memperhatikan hari kelahiran alam semesta. Ketika Ayub mengeluhkan hari kelahirannya, Tuhan memakai kata yang sama dari apa yang Ayub keluhkan, yaitu hari kelahiran, Tuhan sekarang bicara tentang hari kelahiran alam semesta. Ini salah satu bentuk komunikasi Tuhan yang indah. Salah satu bentuk ekspresi firman Tuhan yang begitu indah. Apa yang indah di sini? Surah perhatikan Tuhan ternyata tidak menjawab kelukesah Ayub dengan jawaban yang Ayub ingin diresponi sebagaimana dia harapkan Tuhan akan menjawab kelukesahnya dengan ekspektasi yang dia sudah punya. Tetapi yang terjadi Tuhan tidak jawab. Melainkan Tuhan memakai kata yang dipakai Ayub untuk tajakan kembali kepada Ayub. Wah ini dasyat kali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Surah yang saya kasih, di dalam konteks tengah-tengah pengalaman, hidup kita yang dasyat, di dalam ketidakmengertian kita, di dalam pengeluhan kita, ada saatnya kadang-kadang Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Memang Tuhan memberi ruang, memberi jarak, supaya Tuhan mengajak kita untuk memikir ulang pertanyaan kita. Lalu melalui pertanyaan kita kepada Tuhan, melalui pengeluhan kepada Tuhan, kita refleksi ke dalam diri kita. Kita pikir ulang. Apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Kita pikir ulang semua pengeluhan kita. Sesuai apa sih yang menyebabkan kita seringkali gampang kecewa waktu kita mengalami ujian pencobaan dan penderitaan. Apa sih yang menjadi akar masalah kita gampang patah arang, gampang marah dengan Tuhan. Apa sih akarnya? Melalui bagian ini nanti kita akan lihat ternyata seringkali terjadi bahwa kita kurang banyak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita kurang banyak eksplorasi pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Kita terlalu banyak mengenal Tuhan hanya melalui preposisi, melalui kognitif kita. Surat tahu Allah itu maha kuasa, surat tahu Allah itu maha kasih, surat tahu atribut Allah itu ala adil, surat tahu Allah itu adalah Allah yang menyertai kita, kita setahu semua. Tetapi berapa banyak pengetahuan itu kemudian kita jadikan pengalaman hidup kita. Berapa banyak kali saudara hitung kemaha kuasaan Allah itu ternyata nyata dalam hidupmu. Berapa banyak kasih Allah yang tidak terbatas itu kemudian nyata dalam hidupmu. Jika saudara tidak membawa itu ke dalam pengalaman hidup kita, maka iman kita cuma di level satu, surat tahu. Surat tahu anak-anak main game ya. Game level satu itu artinya apa? Level satu easy mode, begitu ya. Easy mode ya sudah pokoknya main saja, semua itu hitam putih selesai, jawabannya selesai. Surat akan rasa menang, menang, menang. Nah hari ini banyak orang Kristen level satu, surat tahu. Easy mode. Allah maha kuasa, Allah mencintai kita, Allah haleluya. Gampang ucapin. Tapi kapan itu menjadi realita dalam hidup kita sehari-hari? Surat tidak akan bertumbuh jika sudah tidak bawa itu dalam pengalaman hidup kita. Nah itu sebabnya Tuhan membawa Ayub mengalami itu semua. Itu sebabnya ketika Tuhan kemudian menjawab Ayub dengan cara selain tadi saya katakan Tuhan membalikkan ke lukesah Ayub melalui pertanyaan Ayub, kembalikan kepada Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub refleksi kembali. Berapa dalam relasinya dengan Tuhan selama ini? Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada Ayub? Yang kedua Tuhan kemudian menunjukkan kepada Ayub melalui sebuah demonstrasi atau sebuah pameran lukisan dari alam semesta yang begitu luar biasa. Yaitu Tuhan bicara tentang hari kelahiran alam semesta. Tuhan bicara kepada Ayub kamu mengeluh hidupmu ke hari kelahiranmu adalah hari yang penuh kemalangan dan penderitaan. Hari yang kau kutuki. Tapi Tuhan tanya adakah engkau memperhatikan hari kelahirannya alam semesta? Adakah engkau lihat hari alam kelahiran daripada alam semesta? Surah secara praktis ada satu pengalaman yang saya kira kita perlu belajar dalam bagian ini. Surah pada waktu kita paling menderita itu surah harusnya gimana? Waktu menderita itu kita lebih senang kalau kita bisa keluarkan suara kita keras-keras. Ada orang dengar kita lalu kita marah-marah kalau ada objek yang kita bisa lampiaskan, lega. Surah itu temporary cara-cara semacam itu. Pada waktu engkau mengalami penderitaan paling gelap salah satu bagian di dalam percakapan Tuhan dengan Ayub disini Allah Tuhan bilang, lihatlah alam semesta. Oleh sebab itu pada waktu engkau menderita, keluarlah di tempat yang paling gelap. Tataplah bintang, tataplah bulan, tataplah kepekatan malam itu. Tetapi di tengah-tengah kegelapan itu ketika ada satu titik yang muncul. Ada satu cahaya kecil yang muncul. Itu sekalipun itu kunang-kunang. Sudah tahu kunang-kunang ya? Masih pernah lihat kunang-kunang? Kunang-kunang itu kecil kan ya? Tetapi ketika kunang-kunang muncul di kepekatan malam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cahaya pekat malam tidak bisa meniadakan cahayanya kunang-kunang. Berapapun kecilnya pengalamanmu bersama dengan Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan tidak mungkin bisa digagalkan, digeser oleh pekatnya malam. Engkau tidak seorang diri di malam yang pekat itu. Alam semesta akan menyaksikan kepada kita bahwa kebesaran dan keagungan pekerjaan Tuhan bukan cuma itu. Tetapi alam semesta juga akan menyatakan kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui kesetiaannya. Di dalam memelihara alam semesta, termasuk hari ini saudara dan saya, yang mungkin sedang melewati perbagai ujian pencobaan dan penderitaan. Nah pada bagian yang terakhir di bagian kedua, sebelum ayat 8, kita diajak bersama dengan Ayub memikirkan satu pertanyaan yang sangat substansial bagi pengalaman kita ketika kita mengalami berbagai ujian, pencobaan dan penderitaan. Yaitu berkenaan dengan hakikat kejahatan. Di mana kita harus meletakkan kejahatan itu di dalam pengalaman kita? Di dalam konteks ciptaan Tuhan yang baik itu? Apakah betul ketika Ayub mengalami ujian, pencobaan dan penderitaan yang dialami, seolah-olah Ayub mengalami sepertinya kejahatan itu begitu berkuasa dan tidak menyisakan apapun kebaikan sedikit apapun bagi manusia. Seolah-olah tidak ada lagi kebaikan, kejahatan, 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 kejahatan. Saya percaya saudara dan saya ketika mengalami penderitaan, saudara juga akan mempertanyakan hakikat kejahatan itu dalam tatanan dunia yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik itu. Seolah-olah dan saya akan seperti Ayub, Tuhan, Engkau bilang dunia ciptaanmu baik. Tapi kalau dunia ciptaanmu baik, kenapa saya mengalami penderitaan? Mengapa kesusahan itu ada? Kenapa kejahatan itu seperti sesuatu kuasa yang begitu besar sehingga saya tidak berdaya menghadapinya? Nah tentu, sesuara, kita sadar bahwa kejahatan dan dosa telah mengakibatkan distorsi pada dunia ciptaan. Namun kita juga ingin lebih memahami sampai seberapa jauhkah kejahatan itu bisa menyatakan manifestasinya. Maka bagian ketiga yang penting ini adalah kita perlu pikirkan. Di tengah tahap pengalaman hidup kita, ujian pencobaan dan penderitaan hidup kita, sampai seberapa jauh kejahatan dan penderitaan itu bisa bebas bermanifestasi dalam hidup kita. Saya tidak tahu, suara, pernah pikirkan enggak pada waktu engkau mengalami kesulitan, penderitaan? Apalagi pada waktu kamu mengalami situasi yang sama sekali tidak seperti tidak ada pengharapan. Kenapa orang putus asa? Orang lagi menderita itu jadi putus asa kenapa? Karena tidak melihat ada pengharapan. Artinya yang dia lihat, apa yang dia alami itu ada sesuatu yang bersifat permanen. Betul kan ya? Kenapa orang patah hati? Pernah pikir enggak? Atau pernah patah? Siapa yang pernah patah hati di sini? Wah satu puji Tuhan. Sekarang masih patah hati? Sudah tidak. Apa yang mengakibatkan kamu tidak patah hati lagi? Kok bisa sambung lagi? Waktu patah hati, engkau mengatakan Tuhan selesai sudah. Selesai. The end. Lalu engkau tutup diri. Engkau menangis sejadi-jadinya. Tuhan, cuma satu-satunya yang saya cintai sekarang pergi. Berarti tidak ada lagi. Betul kan ya? Betul kan ya? Waktu itu. Iya kan? Waktu kamu lulus tidak lulus ujian. Kamu juga marah-marah sok kepada Tuhan. Tuhan, coba berkati saya. Kalau enggak, saya sudah lewat. Sudah S1, S2, S3, S krim. Tapi Tuhan tidak tolong saya. Maka saya gagal. Aduh Tuhan berarti cita-cita saya hancur. Hari depan saya selesai. Betul begitu? Sekarang mari kita pikirkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Betulkah semua pengalaman negatif dalam hidup kita, penderitaan, ujian, pencobaan, itu adalah sebuah entitas yang bebas dan kemudian mandiri berada dalam kehidupan kita. Apakah kejahatan adalah satu entitas yang ada dalam kehidupan kita dan dia kemudian tidak terkontrol dalam hidup kita? Apakah demikian? Nah itulah sebabnya untuk menjawab pertanyaan ini Tuhan pakai satu gambaran lagi yang sangat indah. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita itu bukan hanya melalui verbal. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih gambar kepada kita supaya kita lebih memahami sampai ke dalam jiwa kita. Kadang-kadang Tuhan jawab doa kita itu melalui yang kita doakan langsung kita ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak kasih jawaban itu tapi Tuhan kasih pengalaman. Kadang-kadang Tuhan kasih orang lain menyatakan contoh tertentu akhirnya kita refleksi dari contoh itu. Itu jawaban Tuhan kepada kita. Tapi persoalannya kita seringkali kurang peka. Kita tidak tangkap itu. Tuhan itu jawab kita tapi kita tidak peka. Karena kita ingin batasi Tuhan menurut standar kita. Kita pikir Tuhan itu hanya punya satu cara menjawab. Betul tidak? Yaitu menurut saya. Menurut ukuran saya. Menurut cara saya. Dan itu tercermin dalam doa kita. Sudah waktu saudara engkau berdoa itu coba kira-kira kalau kamu lagi kesulitan waktu kamu lagi minta kepada Tuhan doamu seperti apa? Halo? Anybody home? Ada Pak Francis itu teman saya disini. kira-kira Pak Francis kalau orang doa itu gimana Pak Francis? Minta-minta. Cara mintanya seperti apa? Keinginan diri. Ekspresinya seperti apa? Sudara dari doamu kita bisa detect loh kerohanianmu sampai dimana. Pengenalanmu akan Tuhan sampai dimana. Seberapa dalam kamu kenal Tuhan? Kita seringkali berdoa dengan cara seperti ini. Tuhan, saya mau seperti ini. Saya ada kesulitan ini. Mohon Tuhan tolong saya. Gitu kan? Sudah? Benti di situ? Tidak. Kamu masih lanjutkan. Kita masih lanjutkan. Tuhan, saya ada kesulitan ini. Tuhan mohon tolong saya. dengan seperti ini supaya maka agar nanti jadi seperti ini. Konklusi. Betul kan ya? Halo? Betul nggak? Doa semacam itu betul apa salah? Hah? Doa semacam itu benar apa salah? Hah? Level 1 boleh lah ya. Tapi kalau kamu sudah bertumbuh, nggak boleh level 1 ya. Doa semacam itu adalah doa yang kamu tidak sadari. Kamu sedang membatasi cara Tuhan bekerja di mana kedaulatannya yang dasyat itu bisa bekerja dengan perbagai macam cara. Kamu pikir lebih tahu menyelesaikan problemmu harus ABCDEFG kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, saya nggak selesai. Kamu sedang ikat Tuhan di dalam kebebasan dan kedaulatannya. kalau sudah tanya saya Pak Bapak doa gimana? Kalau saya berdoa, saya akan bilang, Tuhan, saya ada kesulitan ini. Mohon Tuhan memberikan saya peka untuk melihat cara Tuhan jawab persoalan ini. Dalam nama Yesus, amin. Loh kok nggak supaya Pak? Terserah Tuhan. Betul nggak? Dia mau jawab iya, boleh. Dia bilang tunda, boleh. Nggak jawab, nggak apa-apa kan? Tapi cara jawab iya juga bukan cuma satu. Barangkali Tuhan akan jawab dengan cara yang melampaui akal saya. Ada banyak kali doa kita dijawab Tuhan, kita tolak. Sadar nggak? Nggak sadar? Ada banyak kali kita tolak karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita batasi ekspektasi kita jadi standar, jadi ukuran. Akibatnya kita tidak melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan. Surah alangkah indahnya kalau surah lepaskan batasan kita. Dan kita akan menikmati keragaman cara Tuhan jawab dari satu pribadi ke pribadi yang lain, satu pengalaman ke pengalaman yang lain, itu akan kita mengenali Tuhan dengan kelimpahan yang begitu luar biasa. Nah kembali ke sini, Tuhan kemudian mengajak Ayub melihat satu metafor yang Tuhan pakai sekarang, bicara tentang laut. Kalau sebelumnya Tuhan bilang lihat alam semesta, sekarang Tuhan bilang lihat laut. Waktu kamu mengeluhkan, dimanakah kejahatan itu, apakah hakikat kejahatan itu ada sesuatu yang mandiri, yang bebas, sesuatu entitas yang mandiri, yang tidak terkontrol. Tuhan jauh bilang tunggu. Jawabannya lihat laut. Tuhan mengajak Ayub untuk melihat tentang laut. Lalu surah di dalam Alkitab, laut itu adalah gambaran yang mewakili tentang kekacauan. Laut itu adalah gambaran tentang ketidakteraturan. Laut itu adalah gambaran tentang bahaya. Bahkan laut itu adalah gambaran tentang yang jahat, dan lebih utama lagi laut itu adalah gambaran tentang kematian. Betul kan? Tidak ada orang yang cebur ke laut hidup. Betul kan ya? Betul kan ya? Terutama yang tidak bisa berenang. Yang bisa berenang pun kalau kamu kecebur di tengah laut, lepas, yang tidak ada pinggirnya di mana, tidak mungkin kamu survive. Kecuali ada pelampung. Kalau tidak ada pasti kamu ketemu Tuhan. Nah, bicara laut itu sesuatu yang menakutkan. Dan Ayub sangat memahami gambaran ini. Oleh karena Ayub pernah mengeluh juga tentang laut kepada Tuhan. Di Ayub fasal 7 ayat 12, maka Ayub bertanya kepada Tuhan, apakah aku ini laut atau naga? Sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Sebenarnya waktu kita pikirkan tentang hakikat kejahatan, hakikat tentang penyebab dari semua kecelakaan hidup kita, hakikat dengan semua penderitaan hidup kita, kalau kita mau pakai metafor, kalau kita mau pakai simbol, simbol apa yang paling tepat. Maka tidak ada yang lebih akurat, kecuali kita ingat lagi tentang laut. Ingat tentang laut. Nah, sebenarnya sekarang saya ingin ajak kita sedikit imajinasi tentang laut. Terutama lautan luas. Sebenarnya siapa yang pernah naik kapal? Nah, cukup banyak pernah naik kapal ya. Pasti kamu ada koneksi, ada ingatan tentang pengalaman itu. Waktu kamu ada di tengah laut, maka kita akan lihat bahwa laut, terutama lautan luas itu, waktu kita lihat laut, maka kita akan diingatkan tentangnya adanya garis pantai yang liar dengan ombak besar yang menghempas tebing di bawah langit yang sangat gelap, yang disertai angin badai yang menerjangnya dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Betul kan ya? Waktu surat tengah laut, kalau cuaca buruk, surat akan lihat gelombang itu sebagai sesuatu kekuatan dasyat yang tidak terkendali, kemudian dia akan hantam ke pinggir, dan semua karang yang kokoh pun akan dihantam oleh dia. tetapi bukan cuma itu, Tuhan kemudian mempararelkan gambaran tentang laut itu dengan sebuah gambaran tentang kelahiran seorang anak. Ketika pecahnya air ketuban seorang ibu pada masa akhir, masa kehamilannya, dan kemudian bayinya akan keluar dari rahimnya pada hari kelahirannya. Ketika bayi itu kemudian tumbuh dan menjadi besar, maka bayi yang sudah lahir, yang awalnya lucu, yang manis, yang menyenangkan kita, tetapi di dalam diri bayi itu ada potensi bisa menimbulkan berbagai malapetaka dalam hidup kita. Betul kan ya? Kalau tidak dididik dengan baik, maka bayi itu akan, kemudian hari akan menjadi sebuah potensi yang menimbulkan perbagai macam malapetaka. Tetapi sebelum jauh itu, sebelum potensi itu berkembang, sebelum segala kenakalan itu keluar, begitu anak itu dilahirkan, maka apa yang akan dilakukan oleh, kalau sudara lahir di rumah sakit, maka suster atau ibunya akan lakukan apa sama bayi itu? Yang jadi ibu-ibu. Anakmu begitu lahir pertama, apa yang kamu lakukan? Apa? Menyusui? Oke. Tapi sebelum menyusui itu, apa yang lakukan? Hah? Bayi begitu lahir, biasanya suster perawat atau ibu yang melahirkan, maka dengan seketika, secepat itu, bayi itu akan dikenakan pakaian dan lampin. Betul kan ya? Sebelum nyusui, pakai kain dulu. Betul kan? Betul ya? Baru menyusui. Dipakaiin kain. Nah, sudah lihat di ayat 9. Kain dan lampin itu adalah sesuatu yang kemudian membatasi bayi itu. Waktu kemudian setelah bertumbuh menjadi lebih besar, maka bayi itu kemudian akan ditaruh di ranjang atau di tempat bermain anak, playpen, dia akan taruh di playpen, sehingga anak itu kemudian tidak bebas, berkeliaran, dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Meskipun ada potensi, tapi dia ditaruh di playpen, ditaruh di ranjang, yang ada batasannya, yang tidak membiarkan dia berkeliaran, dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ayat 10. Di sini anak yang suka bergerak itu, sedang didisiplin dengan batasan, ketetapan yang sangat ketat, untuk membatasi gerakan dan tindakannya. Waktu saudara taruh anak saudari di playpen, suruh anak taruh anak saudari di ranjang, suruh taruh anak saudara di stroller, sebetulnya kamu ingin katakan apa sama anak itu? Kita sebetulnya sedang mengatakan hanya sejauh ini. Tidak bisa lebih jauh lagi. Demikian orang tua berkata kepada anak yang mulai tumbuh dewasa, yang sudah punya potensi yang mungkin bisa merusak di mana-mana. Duduk baik-baik di stroller, jangan sembarangan turun, jangan sembarangan ambil barang, jangan sembarangan pecahin sesuatu, duduk di stroller. Stroller itu akan jadi pembatas bagi potensi kenakalan dari anak itu. Nah, susurnya demikian juga dengan gelombang lautan yang bebas itu, yang sepertinya menakutkan itu, Tuhan taruh ada batasannya. Masmur 104, Amsal 8, Yeremia 5, tiga bagian ini menunjukkan kepada kita, bahwa gelombang lautan bagaimanapun bebasnya ada batasannya. Lautan dengan gelombang yang besar itu bertemu tebing dan garis pantai. Dan dalam pertempuran yang berkelanjutan dan berulang itu, gelombang itu kemudian akan mengikis pantai. tebing, pasir, tanjung, bahkan ketika gelombang itu menghempas dirinya dengan kekerasan dalam bentuk tsunami atau angin topan sekalipun, mereka harus berhenti pada batasan tertentu. Gelombang, angin, yang menakutkan. Surah pernah lihat video tentang tsunami? Surah kalau lihat Surah akan tersentak. Dasyatnya menakutkan. Surah bayangkan kecepatan air, saya tersentak ketika terjadi tsunami di Aceh, saya sedang pelayanan. Bangun pagi-pagi sedang persiap-siap untuk korban. Tiba-tiba dia TV, telah terjadi tsunami dengan kekuatan air yang dasyat, dari laut hantam ke darat dengan kecepatan 970 km per jam, itu sama dengan kecepatan pesawat terbang dari Jakarta pergi ke Medan. secepat itu Jakarta Medan itu perlu berapa jam? Dua jam ya. Berarti separuh jalan itu, sekali hantam dengan kecepatan 900 km per jam, apa yang bisa tahan sama dia? Bangunan yang kokoh bayaman pun hancur. Kekuatan air kelihatan tidak ada apa-apa, tapi begitu menerjangnya tsunami, menakutkan luar biasa. Tetapi di dalam pengalaman, gambaran yang menakutkan itu, Tuhan berkata, sampai di sini batasmu. Angin topan dan tsunami harus berhenti pada batasan tertentu yang Tuhan telah letakkan. Oleh karena Tuhan telah membatasi ruang geraknya, hanya sampai batas tempat tertentu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Suri yang saya kasihi ketika kita menyaksikan, gelombang menghantam karang sekalipun sangat menakutkan. Kita akan teringat apa yang Tuhan katakan kepada mereka, kepada gelombang itu. Waktu Tuhan ciptakan itu, Tuhan telah katakan kepada gelombang, kepada laut, kepada tsunami, Tuhan mengatakan hanya sejauh ini saja, tidak bisa lebih jauh lagi. Kuasa dan kekuatan mereka dipatahkan melalui pembatasan yang telah Tuhan tegakkan sejak dia menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, di dalam konteks ini kita bisa belajar dua hal penting. Pertama, dan paling jelas bagi kita di sini, kejahatan bagaimanapun berkuasanya ada batasannya. Penderitaan bagaimanapun panjangnya ada batasannya. Kesulitan bagaimanapun beratnya ada batasannya. Kenapa ada batasan? Oleh karena itu adalah ketetapan Tuhan yang telah berkata sampai sejauh ini saja dan tidak bisa lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, waktu engkau menderita, waktu engkau kecewa, waktu engkau patah hati, waktu engkau bangkrut, waktu engkau usahamu gagal, pekerjaanmu hancur, ingat ada batasan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan tidak mungkin engkau akan terus berada dalam situasi kehancuran yang tidak membuat engkau bisa bangun lagi. Sebagaimana dengan penderitaan ayub, demikian pula ujian pencobaan dan penderitaan yang kita alami hari ini, sudah ada batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya inilah penghiburan dari doktrin kedaulatan Allah yang paling penting bagi kita. Dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Bahwa Allah berdaulat membatasi segala sesuatu, termasuk membatasi yang negatif, yaitu ujian pencobaan dan penderitaan hidup kita. Ada batasnya. Itulah sebabnya saat engkau mengalami penderitaan, seharusnya engkau dan saya bukan meragukan kebaikan Tuhan. Kalau engkau ingat ada batasnya, maka tidak perlu engkau meragukan kebaikan Tuhan. Tidak perlu engkau mencelah Allah. Tidak perlu engkau meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, justru engkau dan saya seharusnya makin mendekatkan diri kepada dia. Karena dia pemegang batas segala sesuatu. Yang kedua, ada kebenaran yang seringkali kita lupa. Bahwa di dalam toleransi Tuhan, memang ada tempat untuk kejahatan untuk sementara waktu di dalam tatanan ciptaan Tuhan yang baik itu. Jadi untuk sementara waktu, ada kejahatan yang Tuhan izinkan tetap ada di situ. Sebagaimana dengan lautan dibatasi oleh Allah, tapi juga dibeli tempat oleh Tuhan Allah. Tuhan membatasi laut, tapi Tuhan tetap memberikan tempat kepada laut ada di situ. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, siapakah yang membendung laut dengan pintu. Surah perhatikan kalimat ini. Kalimat mengatakan siapa yang membendung laut, namun bukan mengeringkan laut. berarti laut itu masih ada di situ, cuma dibendung. Laut itu belum dihabiskan, belum dikeringkan, belum ditiadakan, laut itu masih ada di situ. Nah ini tentu saja mengingatkan kita akan gemah dari kejadian satu. Kegelapan memang dibatasi, namun kegelapan belum hancur. Betul kan ya? Oleh sebab itu, setelah waktu kita membaca kitab kejadian, dan juga kitab Ayub, kita menemukan bentuk prosa dan bahasnya syair yang sangat indah, terutama kalau kita membaca bahasa Ibraninya. Di dalam bagian ini, Tuhan ingin tunjukkan kepada Ayub, kekacauan, ketidakteraturan, memang ada tempatnya, untuk sementara waktu di dalam kedaulatan Allah. Di tengah-tengah tatanan ciptaan Tuhan yang teratur, ada ketidakteraturan, ada kekacauan, yang Tuhan izinkan sementara waktu masih ada di situ. Jikalau demikian, maka kita akan bertanya lebih lanjut, akankah pola semacam ini, akan begini selama-lamanya? Jikalau kejahatan selalu ada, meskipun dibatasi, maka sekarang pertanyaannya, apakah kita kemudian harus rekonsiliasi diri kita dengan kehadiran kejahatan? Haruskah kita berdamai dengan ujian pencobaan, penderitaan dengan hidup kita? Haruskah kita berdamai? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekali lagi Tuhan mengajak Ayub melihat gambaran yang lain lagi. Di dalam bagian awal fasal 38 kita melihat, Allah telah menghadirkan gambaran arsitek, ahli bangunan yang mahir. Dan juga kita sudah lihat orang tua yang membatasi anak dengan disiplin. Sekarang Tuhan Allah menggambarkan kepada Ayub dengan gambaran seperti seorang pemimpin prajurit atau seorang jenderal yang memberikan otoritas untuk memberikan perintah kepada prajuritnya. Oleh sebab itu, dalam ayat 12, kemudian Tuhan bicara tentang dini hari atau fajar yang menyinsing, yang sekarang dipersonifikasikan sebagai ciptaan yang menantikan perintah. Nah kalau saudara baca ayat 12, baik-baik dua bagian itu, seorang akan menemukan ini bicara hal yang sama. Yaitu pertanyaannya adalah, pernahkah engkau, Tuhan tanya kepada Ayub, selayaknya engkau seperti seorang pemimpin prajurit, memberi perintah kepada prajuritnya, demikian juga engkau, apakah pernah engkau memberi perintah kepada dini hari atau fajar menyinsing, untuk dia bangun dan membangunkan dunia. Kalau kamu mengeluh penderitaan hidupmu, kalau kamu merasa kamu benar, kalau kamu merasa kamu lebih tahu bagaimana mengatasi seluruh kerumitan penderitaan dan hidupmu, maka Tuhan bilang, pernah enggak kamu membangunkan fajar? Pernah enggak kamu perintahkan pagi itu datang lebih cepat? Pernahkah engkau memerintahkan fajar lebih cepat menyinsing, supaya dia membangunkan kamu dan membangunkan dunia ini? Ayat 13, dini hari atau fajar telah diperintahkan untuk bekerja. Dan sekarang gambarannya berubah lagi. Tuhan kasih gambaran satu lagi. Tuhan katakan, sebagaimana sebuah taplak meja, dengan memegang ujung-ujungnya, kita dapat mengibaskan remah-remah sisa makanan. Demikian pula dini hari atau fajar. Ketika dia muncul, dia akan menyinari ujung bumi dan membongkar serta mengkibaskan orang fasik keluar dari dalamnya. Mengapa orang fasik di sini? Oleh karena orang fasik biasanya lebih mencintai kegelapan daripada terang. Oleh karena segala perilaku dan perbuatan mereka hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh karena sang pembunuh dan penjinah lebih suka menyembunyikan dan menutupi perbuatan jahat mereka di dalam rahasia kegelapan. Oleh karena kejahatan pada dasarnya selalu bersifat rahasia. Itulah sebabnya dia 14. Tuhan kemudian menghadirkan lagi sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah. Dan Tuhan ajak kita lihat. Saudara orang Bandung ini saudara orang pagi atau orang siang? Pagi ya? Saudara suka bangun pagi kan ya? Tergantung. Kalau saudara orang pagi saudara pernah suka tidak melihat lukisan pagi hari. Keindahan pagi hari. Pernah enggak? Atau sudah buru-buru ke kantor. Sudah kerjaan. Sudah masak. Sudah ini dan itu. Saya ingin ajak besok pagi bangun lebih pagi ya. Jangan sibuk-sibuk. Buka jendela saya lebar-lebarnya. Lihat apa yang terjadi. Pemandangan pagi hari itu menarik luar biasa dan memberi kita begitu banyak pelajaran penting. Berkaitan dengan nanti kita akan kaitkan dengan apa yang kita alami dengan penderitaan hidup kita. Ketika kita memperhatikan pemandangan pagi hari yang dari gelap itu mulai muncul. Pagi itu ditandai dengan munculnya fajar yang menyinsing. Soalnya waktu pagi-pagi masih gelap itu jangan ada cahaya lampu. Jangan lihat ada listrik atau bangunan atau apapun. Pergilah. Mungkin pergi ke Lembang kali ya. Yang enggak ada listriknya gitu. Terus keluar dari vila. Lihat kegelapan. Tunggu kegelapan itu. Ketika kegelapan itu kemudian mulai datang fajar. Maka yang terjadi itu adalah apa? Yang terjadi adalah dimulainya kekosongan yang bersifat dua dimensi. Yang berwarna abu-abu. Kemudian mulai berbentuk. Semua yang datar tidak berwarna. Pelan-pelan mulai berubah menjadi pemandangan tiga dimensi. Yang mengesankan mata menjadi pemandangan yang terlihat dan penuh warna. Sebagaimana layaknya pakaian yang indah. Apa maksudnya ini semua? Tuhan mengajarkan kepada Ayub. Kehadiran terang itu bersifat paradoks. Di tengah-tengah kehidupan orang fasik di mana terang itu akan menyingkapkan kegelapan. Sebagai lingkungan yang diinginkan orang fasik itu akan disingkapkan. Sekaligus terang akan merubah kegelapan yang pekat itu menjadi pagi yang kasat mata dan semua akan jelas terbuka. Terutama mereka yang bersahabat dengan kegelapan, dengan segala kejahatan di dalamnya. Begitu pula tangan yang teranjung kuat hendak melakukan perbuatan fasik akan dipatahkan. Kesemua gambaran puitis yang begitu jelas menyatakan kepada kita setiap hari ketika matahari terbit adalah bukti bagi kita. Jadi sudah jangan lupa setiap pagi lihat matahari terbit ingatnya apa? Jemur, fitasiminde gitu ya. Ada yang lebih penting. Kehadiran terang harus bersenantiasa mengingatkan kepada kita penghakiman Tuhan Allah sudah tiba. Di mana terang ada maka semua kegelapan akan dibongkar. Di mana terang ada semua kejahatan kita akan disingkapkan. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita baik-baik. Termasuk ketika dalam penderitaan. Ada tidak? Ada kejahatan, kegelapan yang kita masih simpan. Barangkali itu yang mendatangkan penghakiman Tuhan bagi kita dengan segala ujian pencobaan dan penderitaan. Bongkar. Setiap kali cahaya terang dinyalakan dalam ciptaan ini adalah sebuah tanda dan bukti yang kuat memberikan kita kepastian. Yaitu bahwa kegelapan tidak bertahan berada selama-lamanya. Nah ini jawaban Tuhan kepada Ayub. Ketika terang itu datang maka gelap itu tidak akan stay. Ketika Allah hadir maka ujian pencobaan dan penderitaan tidak akan stay. Ketika ada Tuhan hadir dalam hidup kita, penderitaan kita ada batasnya untuk selesai. Jadi jangan engkau tenggelam dalam kecewa dan kemarahan kepada Tuhan karena penderitaan yang engkau alami saat ini. Setiap hari yang kita hadapi adalah hari yang baru, kemudian di mana hari yang baru itu tiba di dalam pengalaman hidup kita adalah bukti kosmik. Bahwa kejahatan, ujian, pencobaan, dan penderitaan tidak mempunyai tempat yang menetap di dalam tatanan ciptaan Allah. Artinya tidak permanen. Ujian, pencobaan, penderitaan itu tidak bersifat permanen. Memang untuk sementara sedikit waktu lagi, kejahatan, ujian, pencobaan, dan penderitaan masih bisa ada. Namun jangan lupa, dia sudah sangat dibatasi oleh tangan Tuhan Allah. Kitab suci bahkan mengatakan akan datang satu hari nanti. Di dalam wahyu dikatakan, laut secara simbolik yang mewakili dosa dan maut tidak akan ada lagi dalam wahyu. Pada waktu itu akan dikeringkan dan tidak ada lagi laut. Lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama pada saat ini, tapi pada hari penghakiman yang akan datang tidak berapa lama lagi. Yang lalang akan dibakar sampai habis dan gandum akan dikumpulkan di dalam gudang Allah. Jadi yang benar itu akan tetap benar, yang salat yang akan tetap dihakimi oleh Tuhan dan dibuang. Di sini Tuhan hendak menegaskan kepada Ayub. Bahwa alam semesta ini yang sekalipun di dalamnya ada unsur kejahatan, ada unsur ujian, pencobaan, dan penderitaan. Tetap adalah ciptaan Allah yang baik. Yang pada akhirnya akan melayani dan menyatakan kepenguliaan Allah. Tentu saja berikutnya adalah bagaimana kita kemudian dapat memastikan bahwa kejahatan yang menyelinap dalam alam semesta itu tidak memiliki kuasa otonomi merusak pekerjaan Tuhan yang baik. Ini pertanyaan berikutnya. Nah sekarang Tuhan menjawab Ayub dengan menantang Ayub melalui dua ayat berikut ini, yaitu ayat 16 sampai 18. Nah saya ingin kasih ilustrasi. Sesuara ketika abad 18 ketika orang-orang eksplor ke kutub utara dan kutub selatan, maka orang-orang eksplorer itu mempunyai satu motto. Mereka berkatakan, hanya mereka yang telah melakukan eksplorasi secara radikal akan dunia ini, mereka yang memahami dunia ini, dan mereka yang berhak mempunyai harapan untuk menguasai dunia ini. Itulah motto daripada orang-orang eksplorasi ke kutub utara dan selatan. Yaitu mereka yang telah eksplorasi dengan radikal dan mengetahui dunia ini, memahami dunia ini, mereka yang berhak mempunyai harapan dan menguasai dunia ini. Ini motto mereka. Nah apa yang saya ingin katakan dari motto ini mengkaitkan dari ayat dua ayat yang kita baca di sini, ayat 16 sampai 18. Kedua ayat ini kemudian membawa Ayub untuk eksplorasi melalui pikirannya secara radikal. Tuhan tanya, pernahkah engkau ke tempat di mana tidak pernah ada lagi orang pernah pergi dan kembali lagi? Pernahkah engkau pergi ke satu tempat yang orang tidak pernah pergi dan engkau pergi dan engkau kembali lagi? Yaitu maut. Yaitu kematian. Pernahkah engkau pergi ke situ? Tempat itu yang disebut sebagai tempat kematian atau maut. Memang nanti di dalam sejarah kemudian hari setel ayub berabad-abad kemudian. Di dalam sejarah manusia hanya ada satu orang yang pernah turun ke dalam lembah maut. Lembah kematian dan kembali lagi. Siapa dia? Yesus Kristus. Hanya Kristus yang pernah masuk ke dalam kematian dan kembali lagi. Artinya dia mengalahkan kuasa kematian. Soalnya kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang radikal. Saya ingin tanya, soalnya membayangkan kebangkitan Kristus itu metafornya apa? Kebangkitan Kristus seperti apa? Di dalam imajinasi saudara. Kalau ini kematian, lalu Yesus di situ. Jadi Yesus mati, bangkit lagi gimana gambarannya? Halo? Pernah pikir gak? Enggak. Pernah pikir gak? Sudah pernah pikir? Kita mungkin pikir kebangkitan adalah Yesus masuk kematian terus Yesus balik lagi. Gitu kan? Halo? Anybody home? Yesus mati masuk ke dalam kematian terus Yesus balik lagi. Gitu kan? Iya. Betul gak? Setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju loh? Siapa yang gak setuju? Loh kamu ini apa? Saudara setuju apa? Saudara kalau saudara pikir kebangkitan itu metafornya adalah Yesus masuk kepada kematian dan balik lagi. Itu artinya apa? Itu artinya kematian belum di kalahkan. Itu artinya Yesus cuma mampir kepada kematian dan kembali lagi. Itu artinya Yesus pergi ke situ dan mundur kembali. Itu bukan kebangkitan. Lalu kebangkitan itu apa? Kebangkitan adalah itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada orang yang lain yang mati kemudian bangkit. Hanya ada satu Yesus Kristus. Kebangkitan itu apa? Kebangkitan adalah Yesus masuk ke dalam terongongan yang disebut kematian itu. Kemudian Yesus keluar lagi dari ujung yang sebelah. Artinya dia melewati kematian. Dimana kuasa kematian tidak bisa menguasai dan menahan dia. Setiap orang yang lain saudara dan saya ketika masuk kematian ditelan oleh kematian. Dan kita tidak bisa kembali lagi. Kita dicengkram, kita ditahan, kita tidak bisa lewat. Kita dikuasai, kita dikalahkan. Tapi Yesus waktu masuk kepada kematian, dia masuk melampaui, dia keluar lagi dari ujung yang satu. Sehingga kematian itu tidak lagi ada kuasa untuk mencengkram menahan dia. Itu namanya kebangkitan. Itulah sebabnya kepercayaan Kristen tentang kebangkitan itu melampaui kepastian. Kepastian dari semua agama yang lain. Bahwa ada kemenangan terhadap kematian. Karena dibuktikan sudah lewat dan kematian tidak berdaya. Seperti Paulus katakan dalam surat Roma. Tempat kematian. Tempat kematian. Tempat kematian atau maut dilukiskan sebagai mata air atau relung samudera raya di ayat 16. Adalah tempat yang terletak jauh di bawah, lautan yang liar, yang tidak beraturan, pada batas antara laut yang gelap, dan tempat orang mati itulah sheol atau alam maut. Yang disebut terletak di bawah. Itulah cara puitis para penulis kuno menggambarkan alam semesta. Dan sekarang Tuhan kemudian bertanya kepada Ayub. Pernahkah engkau ke sana? Jikalau engkau pernah. Engkau pasti sudah melihat gerbang maut. Gerbang kegelapan yang pekat. Dia 17. Engkau pasti telah mengunjungi pintu gerbang masuk ke dalam maut. Nah sekarang Tuhan kemudian menjawab Ayub dengan merangkai ayat 16, 17, dan 18. Tuhan bertanya kepada Ayub. Jikalau engkau telah pernah melihat dunia di bawah, di sini masih ada satu lagi pertanyaan yang lebih besar. Pernahkah engkau berada di ujung eksistensi, yaitu pada kematian itu sendiri. Ayub mungkin merasa melalui penderitaannya dia sudah hampir mati. Dia telah mengalami penderitaan, dia telah mengetuk pintu daripada maut. Namun sesungguhnya dalam semua kegelapan penderitaan, Ayub masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif dan universal tentang kematian. yang dia perlukan untuk memahami seluruh ciptaan Tuhan akan alam semesta. Sebaliknya Tuhan sekarang menjawab Ayub dengan mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu merasa kamu tahu, tetapi sesungguhnya Tuhan mengatakan, akulah yang mengetahui segala sesuatu secara sempurna, termasuk alam maut itu. Dengan demikian, kegelapan, kematian bukanlah ancaman bagi ciptaan Allah yang baik. Kematian bukanlah ancaman yang dapat menggagalkan kemenangan akhir Tuhan Allah yang telah ditetapkan dalam kedaulatannya. Oleh karena kegelapan akan sama terangnya ketika di tangan Tuhan. Kejahatan, ujian, pencobaan, penceritaan, dan kematian tidak pernah akan bisa mempunyai posisi otonomi. Berada di luar pengawasan dan penguasaan Tuhan. Tidak mungkin pernah bisa otonomi berada di luar jangkauan pengetahuan Allah yang mahasempurna. Saya tutup bagian ini. Di ayat 19 sampai 21. Sekali lagi Tuhan kemudian membawa Ayub untuk melihat dua pemahaman horizon kosmologi yang saling bertentangan. Ada satu tempat yang disebut sebagai ufuk timur, tempat tinggalnya terang. Dari tempat itulah datangnya pagi yang memberikan terang pada bumi. Ada yang disebut sebagai ufuk barat adalah tempat tinggalnya kegelapan. Terang dan gelap di sini lebih sekedar penjelasan fisik alamnya. Terang dan gelap menyatakan juga akan kebaikan dan kejahatan. Demikian pula keteraturan dan kekacauan. Maka kemudian Tuhan bertanya lagi kepada Ayub, juga kepada saudara dan saya pada hari ini. Pernahkah engkau berada di tempat tinggalnya terang? Atau pernahkah engkau di mana kegelapan berada? Pernahkah engkau ada di tempat itu? Jikalau kita mengatakan engkau pernah. Tuhan berkata kepada Ayub, jikalau engkau anggap dirimu pernah. Tuhan mengatakan maka kamu dengan bijaksanamu pasti akan mampu membawa pulang dan menempatkan masing-masing itu pada tempat yang seharusnya. Dengan demikian akan menyatakan engkau dapat menyatakan engkau berdaulat atas kuasa. Maafkan. Akan menyatakan bahwa engkau berdaulat dan berkuasa atas terang dan kegelapan. Jikalau Ayub maupun saudara dan saya menjawab pernah. Itu berarti saudara dan saya sedang menyatakan bahwa engkau dan saya adalah pribadi yang kekal. Engkau dan saya adalah satu-satunya oknum yang telah berada pada saat dunia dan segala isinya diciptakan. Tetapi pada akhirnya yang benar adalah Ayub dengan jujur mengakui dia tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan ini. Oleh karena bagi Ayub kegelapan adalah misteri yang dia belum sanggup memahaminya. Bagi Ayub kematian, penderitaan, ujian, pencobaan adalah misteri yang belum sanggup dia memahaminya. Mengapa dalam dunia ciptaan Tuhan yang baik ada penderitaan, ada ujian, ada pencobaan, ada terang dan ada gelap. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesulitan Ayub memahami realitas penderitaan yang sedang dia alami. Namun ada satu sikap Ayub yang kita boleh pelajari teladani pada waktu kita menderita. Yaitu Ayub dengan penuh konsistensi menantikan Tuhan. Ayub dengan konsisten menantikan Tuhan, dengan sangat hati-hati dia menantikan Tuhan. Dan dia senantiasa menjaga semua ucapannya di hadapan Tuhan. Meskipun urusan misteri, penderitaan, ujian, pencobaan belum selesai kita jawab dengan tuntas. Kita belum bisa pahami, enggak apa-apa. Tapi Ayub memberikan kita teladani dalam situasi itu meskipun belum memengerti, hati-hati jaga mulutmu. Jangan sembarangan mengeluarkan perkataan yang tidak perlu. Dan Ayub dengan konsisten menantikan Tuhan dengan tidak sembarangan bicara. Ayub tidak bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Ayub tidak gampang mengeluh apa yang tidak selayaknya dikeluhkan. Di dalam segala penderitaannya, Ayub hanya ingin kejar satu hal. Yaitu ingin mengejar lebih mengenal Allah lagi. Hari ini kita waktu mengalami penderitaan, kita ingin penderitaan, kita cepat selesai. Tapi kita lupa mengejar Allah yang memelihara kita melewati segala ujian dan pencobaan. Kita terlalu suka kepada selesai, selesai, selesai. Tapi kita lupa Tuhan mau ajarkan apa kepada kita dalam situasi kita alami. Kita lupa belajar berapa dasyatnya Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup kita ini. Engkau dan saya hari ini mungkin berada dalam situasi perbagai ujian, pencobaan, peneritaan, dan ketakutan. Saya ingin menutup khutbah ini dengan mengajak kita meneladini Ayub. Di dalam memaknai semua pengalaman hidup kita dengan satu motivasi. Yaitu kita tidak sekedar pragmatis ingin menyelesaikan persoalan kita dengan segera dan cepat. Apalagi hanya menyelesaikan persoalan lahiria, fisikal, jasmania. Hanya memuaskan hawa nafsu, jasmania kita. Kita tidak kejar itu. Tetapi kita lebih ingin belajar sekuat tenaga. Yaitu untuk mengejar, untuk lebih mengenal siapa Tuhan Allah yang adalah pencipta kita. Dan sekaligus penebus kita. Itu yang lebih berharga. Hanya dengan terus mengejar Tuhan, hanya ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya ingin mengenal Tuhan yang pencipta dan penebus itu. Kita akan diperkaya. Dan kita akan mengalami kelimpahan kehadiran Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini. Memimpin kita terus melihat. Melalui pertumbuhan kita mengenal Tuhan. Dan Allah yang kita percaya lebih dalam lagi. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin undang Ibu Rahel pimpin kita berdoa meresponi firman Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan Tuhan. Jika kami mengaku sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Ialah kerinduan kami adalah mengenal Tuhan. Menginginkan Tuhan dan menikmati Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah kami boleh kaya di dalam Tuhan. Dan kami bisa menikmati anugerah yang Tuhan berikan. Yang Tuhan janjikan bagi siapa saja yang menjadi pengikut Kristus. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Baik dalam badai, dalam penderitaan, dalam lembah kekelaman sekalipun. Karena kami bersama Tuhan. Dan Tuhan bersama kami dan menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan sekali lagi bahwa hidup kami yanyalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk ambamu, Bapak Pendeta Hendra yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benih itu boleh tumbuh di dalam hati kami yang subur, di tanah yang subur dan berbuah banyak. Untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.